Tasmiyatul ma'asi bi'asma'il muhabbabah Memberikan gelar nama dan julukan Kepada maksiat dengan nama-nama yang kita cintai, yang kita sukai Maksiat itu keburukan Tapi dinamai dengan sesuatu yang kita cintai Untuk apa? Supaya tertutup kejelekannya Supaya tertutup kejahatannya Sehingga syaitan terhadap Adam menamai sebuah pohon yang Allah larang Dengan nama syajaratul khuldi Pohon yang bisa mendatangkan kekekalan Pohon yang menjadikan orang menjadi apa? Kekalan Bagus namanya Ya Disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Toha Ayat 120 Alhamdulillah berfirman Fawaz wasailahi syaitan Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam Syaitan mengatakan Ya Adam Adam harus terusir Pohon yang membuat Adam menjadi dulhaka kepada Allah Menjadi bermaksiat kepada Allah Sehingga dia diusir Tapi bahasanya iblis Apa bahasanya iblis? Pohon yang membuat kekal Kemudian apa lagi? Pohon yang membuat mendatangkan Apa namanya? Kerajaan Kekuasaan Itu Di zaman ini biasa Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Dan sungguh syaitan Iblis Telah mewariskan kepada seluruh pengikutnya Baik dari golongan jin dan manusia Yaitu menamakan perkara-perkara yang diharomkan Dengan nama yang dicintai Disenangi oleh jiwa Nama tersebut Mereka menamakan homer Homer itu apa? Minuman keras dengan umbul afro Induknya kebahagiaan Inilah induk kebahagiaan Inilah puncak kebahagiaan Inilah sumber kebahagiaan Sumber kebahagiaan Padahal minuman Keras Namanya keren Sumber kebahagiaan Riba Namanya Bunga Keren dong? Bunga itu indah Padahal Riba Riba itu Bahagia Ya begitulah Manusia Jadi dari dulu sampai sekarang seperti itu Baik Fahum Alladhi Yusammunar Riba Bilfa'idah Belia Atau Mereka menamakan riba dengan fa'idah Keuntungan Ya Atau fa'idah Atau bahasa kita bunga Yusammunat Tabarruts Al-fawdiha Bi Hurmati Bi Hurriyatil Merta Mereka menamakan Tabarruts Ya Berhias-hias Dan menggoda Laki-laki Keluar dari rumah Yang dilakukan oleh seorang wanita Dengan Kebebasan wanita Sekarang zaman Kebebasan Wanita Jadi bagus Emansipasi wanita Oh keren namanya Dan itulah strategi syaitan Menamai Kemaksiatan Dengan Sesuatu yang disenangi oleh jiwa Jadi keren Padahal maksiat Keren tapi apa Maksiat Sampai jumpa